Upacara Hari Bakti ke-75 Tahun Postelekomunikasi atau Postel dilaksanakan secara virtual di seluruh Indonesia. Upacara dipimpin langsung Menteri Kominfo. Di Pontianak, Balai Monitoring kelas 2 juga mengikuti upacara dari Kantor Palmon Jalan Arteri Supadio, Kabupaten Kuburaya. Dalam sambutannya, Menteri Kominfo meminta kepada seluruh insan telekomunikasi untuk terus berupaya maksimal dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Terlebih di masa pandemi saat ini ketika hampir seluruh kegiatan masyarakat sangat membutuhkan telekomunikasi. Perjuangan untuk menyiapkan Indonesia yang siap akan revolusi industri 4.0. Terlebih lagi, dalam masa pandemi COVID-19 ini, hampir seluruh kegiatan dan aktivitas masyarakat membutuhkan atau berbasis pada telekomunikasi dan infrastruktur telekomunikasi yang mumpuni. Sektor post dan telekomunikasi memiliki peran yang penting untuk menjadi solusi menjembatani penanganan krisis kesegenda besar percepatan transformasi digital nasional yang harus diimplementasikan sesegera mungkin. Khusus komunitas postel di Kalimantan Barat dan di khususnya di Balmon, kami selesai menyerahkan upacara secara virtual dan upacara virtual ini juga diikuti oleh teman-teman komunitas postel di Provinsi Kalimantan Barat. Dalam upacara ini, negara juga memberikan penghargaan Satya Lencana Wirakarya dan Satya Lencana Pembangunan kepada 24 putra-putri terbaik bangsa.